saya akan kembali lagi membahas tentang kabar terbaru dari Timnas Indonesia bagaimana kabar kalian semoga sehat selalu dan dibembahkan selalu dalam urusan dan juga rezekinya saya akan membahas mengenai Mesh Hilgar, tadi malam saat melawan MU itu sangat luar biasa bahkan dia mendapatkan nilai dari Sofa Skor itu 72 dan juga dia hampir setara dengan Sam Lemers yang mengegolkan kemarin juga striker 20 kemudian juga keepernya sisanya pemain 20 ini anjlok semua 68, 69, 65 hanya tiga itu yang menonjol jadi dari sini saja kita melihat sekelas Liga Eropa Mesh Hilgar ini mampu bersaing artinya dia memang memiliki potensi yang sangat besar dan saya ingin mengaitkan juga bahwa statement dari pelatih Henry Finn, Robin Van Persie ini terbukti mengapa saya bilang terbukti dia menyayangkan keputusan dari Mesh Hilgar ini bergabung ke tim nasi Indonesia dia memiliki statement seperti ini daripada ya Mesh mengambil keputusan secara dini ya lebih baik bersabar dulu karena kamu memiliki potensi untuk di tim Belanda ya ini saya juga akan bahas mengapa Mesh ini terlalu dini juga untuk mengambil keputusan membela tim nasi Indonesia karena ini ada perannya dari banyak pihak nah saya akan membahas mengenai tersebut dan juga statistik dari Mesh Hilgar sebelum saya lanjut ya bagi kalian ya yang ingin tambah percaya diri dan agar ya aura positif kalian selalu meningkat saya sangat rekomendasikan kalian beli parfum premium ini ini full premium tanpa campuran 100% gigit murni untuk menghabiskan 1 botol per waktu 1 bulan ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam jarak 3 meter masih tercium bagi kalian yang ingin silahkan kalian cek di link deskripsi mumpung masih ada promonya oke kita langsung saja lanjut mengenai Mesh Hilgar statistik sudah membuktikan bahwa dirinya ya mendapatkan ya menit bermain 90 menit kemudian clearance ya itu 8 kemudian block ya dia berhasil memblock 2 kemudian intercept itu 2 kemudian doubles itu 1 tackle bersih dia mendapatkan 3 kemudian touch ya itu 6-6 ya kemudian disini untuk akurasi passingnya ini sangat luar biasa 82% kalian bisa bayangkan artinya memang rata-rata umpanya itu sukses semua nah ini kemarin sudah saya bahas ya seperti Real Betis kemudian Hayak dan juga PSV Eindhoven sedang mengincar dirinya ya bahkan secara terang-terangan 20 pun sudah mengetahui proposal itu untuk menembus sosok Mesh Hilgar kontraknya ini masih akan berakhir 2025 ya tetapi dengan kemampuannya seperti ini usianya juga masih relatif muda ya 2-2 menginjak 2-3 ini artinya pemain ini sangat potensial sekali apalagi dia memang dibesarkan di akademi FC20 ya dan juga dirinya saat ini bermain di senior FC20 jadi kalaupun ya dia memang dilepas ke klub-klub tersebut ya ini akan mengeluarkan rogohan uang yang sangat banyak itu poin yang saya ingin sampaikan karena tidak mungkin ya dalam hal ini 20 tidak meminta tembusan itu tidak mungkin karena dia adalah aset dan saya menurut saya dan menurut saya 20 juga tidak akan semudah itu melepas Hilgers ya apalagi ke klub rival seperti PSV Ennhoven ya kemudian juga Ayak Amsterdam mungkin tidak tetapi kalau mungkin di Liga Inggris ya atau di Liga Itali ya menurut saya itu ada kemungkinan besar karena memang produk-produk ya kalau saya katakan ini produk akademi 20 ini sangat bagus sekali bahkan Samlemers yang nyetak kul ya tadi malam itu itu juga salah satu akademinya itu di FC20 dia bermain di Sampdoria kemudian FC Utrech ya bermain ke Intra Farfur ya banyak sekali lah tetapi kembali lagi ke 20 nah ini bagusnya 20 dia pun juga berpesan kepada pendukung tim nasi Indonesia tolong jaga Mesh kalau kalian bisa jaga Mesh kami juga akan bisa lebih menjaganya dengan baik ini pesan FC20 ke kita ya beberapa waktu lalu ketika Mesh mengumumkan bahwa dirinya ingin nominan tim nasi Indonesia nah dari sini saja kita sudah tahu bahwa sebenarnya Mesh dan juga FC20 ini bagikan apa ya keluarga yang memang susah dipisahkan lah nah ini artinya kita mendapatkan sosok Mesh Hilger ini itu sangat luar biasa saat melawan MU saya melihat di sini bagaimana dia itu terlihat sekali dari sisi ketenangan walaupun 20 terserang kemudian 20 mendapatkan beberapa kali ujian mengenai tendangan tendangan di luar kotak Rinaldi dia mampu membloknya bahkan saya melihat dia hampir saja bunuh diri sebenarnya untuk sosok Hilger ini karena memang tidak sengaja dalam hal ini bola sepakanya itu menceng dan hampir masuk ke jawang untung saja masih ditangkap oleh Hipper nah untungnya di situ dan kalau dilihat keputusan dia membeli tim nasi Indonesia ini memang sedikit sedikit mungkin banyak yang menyesali tetapi banyak yang memang bersyukur sama seperti halnya ini teman-teman FNS FCT di sini menyikapi sosok Max Hilger ini ada dua ini teman-teman dua statement ada yang ya setuju ada juga yang tidak tapi sekarang dengan banyaknya bagaimana dampak dari Max ke Indonesia baik dampak ke klub dampak supporter itu memang sangat luar biasa dampaknya dan itu sangat terasa bagi klub jadi ini menjadi hal yang sangat bagus kita sangat menunggu bagaimana kiprah Max Hilger nanti ke tim nasi Indonesia dia saja saat melawan MU bagusnya seperti itu apalagi kalau nanti bertemu dengan striker striker Arab Saudi striker Australia striker Jepang menurut saya ini tak kalah bagusnya kemarin sudah saya bahas bahwa market value tim nas untuk saat ini di level Asia itu menuduki peringkat 8 dengan 422 miliar ini wow sangat luar biasa awalnya kita di peringkat 10 kita sekarang sudah menyalip Yordania dan juga Qatar di atas kita bahkan Iraq itu masih di bawah kita market value jadi dari sini saja kita harus mengapresiasi kinerja dari PSSC kinerja dari Sintayong ini terkhusus Sintayong karena saya tahu sekali bagaimana dirinya sempat kecewa ketika Max Hilger mengurungkan niatnya pada tahun 2020 saya sangat tahu bahkan Sintayong pun Max Hilger pun juga mengatakan bahwa latih timnas sempat unfollow bahkan sampai saat ini belum follow followan lagi mereka karena memang menunggu Max Hilger ini sangat lama dan mungkin Sintayong juga merasa kecewa pada saat itu tetapi Sintayong tidak gentar dan juga tidak henti untuk memantau si anak lanang inilah kalau bahasa Jawa karena memang dirinya memiliki kualitas disitu dan sekarang sudah tahu menunggu itu sudah ada hasilnya kesabaran itu ada batasnya dan sekarang sudah tahu momennya dia memang berjodoh dengan tim Indonesia nah bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Max Hilger ini ya apakah kalian yakin ya tambahan Max nanti ya bag kita ya ada trio J Habner dan juga Hilger ini akan sangat bagus ya di lini belakang silahkan kalian tulis di kolom komentar selamat selamat Terima kasih telah menonton!